Perhiasan batu Manusia prasejarah menggunakan batu yang ditemukan di sekitar mereka sebagai perhiasan. Mereka mengumpulkan batu-batu yang memiliki warna dan bentuk menarik, kemudian menggantungkannya di leher atau pergelangan tangan mereka. Batu-batu semacam itu mungkin memiliki makna simbolis atau spiritual bagi mereka. Perhiasan kulit dan tulang Manusia prasejarah juga menggunakan kulit binatang atau tulang hewan sebagai perhiasan. Mereka mengukir, memahat, atau menghias kulit dan tulang untuk menciptakan gelang, kalung, atau hiasan tubuh lainnya. Perhiasan semacam itu mungkin juga memiliki fungsi simbolis atau ritus dalam budaya mereka. Perhiasan dari logam Seiring perkembangan teknologi metalurgi, manusia mulai menciptakan perhiasan dari logam seperti tembaga, perak, dan emas. Penggunaan logam sebagai bahan perhiasan memberikan kemungkinan dalam hal pembentukan, dekorasi, dan keawetan. Perhiasan logam juga dapat digunakan sebagai simbol status sosial atau kekayaan. Perhiasan berlian Salah satu batu permata yang paling terkenal dan dicari adalah berlian. Sejarah penggunaan berlian sebagai perhiasan dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu. Berlian yang terbentuk dari karbon yang terkompresi secara alami adalah salah satu bahan paling keras di dunia. Keindahan dan kiloberlian membuatnya menjadi simbol keindahan, kemewahan, dan keabadian. Perhiasan dalam budaya dan agama Perhiasan juga memiliki peran penting dalam budaya dan agama. Masyarakat kuno seringkali menggunakan perhiasan sebagai simbol keagamaan atau kekuatan spiritual. Misalnya, kalung dengan liontin salib dihormati dalam agama Kristen. Sedangkan perhiasan yang menggambarkan dewa-dewa atau simbol-simbol mitologi digunakan dalam agama-agama kuno. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, teknik pembuatan perhiasan semakin berkembang. Perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai hiasan tubuh, tetapi juga memiliki nilai estetika, nilai ekonomi, dan nilai simbolis. Perhiasan menjadi ekspresi seni dan keindahan manusia, serta mencerminkan identitas budaya dan sosial mereka. Terima kasih telah menonton!